PEMBICARA 1 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 informasi dan laporan dari mereka setiap bulan itu harus ditandatangkan oleh pacar mat kegiatan apa saja monitoring apa saja laporan kinerja lah termasuk kehadiran mereka di lapang termasuk juga kemarinnya Pak waktu berlangsungnya operasi ketupat ya mereka kita libatkan bahkan ada yang ditugaskan juga di pos pang yang mereka dari kecamatan kecamatan terdekat untuk mengikuti kegiatan pos pengamanan membantu operasi ketupat lodaya jadi setiap bulan kita kumpulkan mereka disini untuk ya sekaligus secara pembinaan secara rutin dan berkala namun ya Pak dalam kondisi siapapun mungkin seperti itu ya ada hal yang memang di luar dugaan terjadi manusia mungkin bisa saja salah Hai Pak dengan kondisi permasalahan sekarang Pak yang terlibat akun tersebut apakah mengganggu terhadap layanan Pak atau memang kan yang selama ini yang eh apa sangat sangat reaktif terhadap layanan ikutan dan damkernya Pak termasuk damkernya di bawah pol PP juga ya Pak itu gimana Pak tidak secara Hai signifikan berpengaruh tetap pelaksanaan tugas pelayanan baik di satpol PP dalam rangka monitoring pengawasan penyelenggaraan terantibu didampar dalam rangka pencegahan dan penanggaraan sekarang berjalan hanya intinya ya mungkin kami akan menyampaikan pada rekan-rekan bahwa hal tersebut memang di luar dugaan dan memang itu menyangkut kondisi pribadi jadi harapan saya tidak bisa dan harus dicampang oleh anggota yang lain menjadi pengalaman tidak boleh lagi berhubungan atau terjadi lagi di kemudian hari itu saja Pak kemudian Pak ini eh melenceng dari tadi Pak untuk pelaporan hasil masing-masing bidang Pak misal dari PPNS Gakda kemudian dampak itu selama hingga sekarang Hai potensi apa Pak yang sudah kita sering bahkan dalam laporan harian ataupun laporan kegiatan bulanan ada baik jumlah penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kemudian upaya penegakan penertiban dan pembinaan karena ada juga pembinaan terhadap dugaan adanya pelanggaran perda kemudian laporan kegiatan pengawasan monitoring aktivitas pedagang ataupun penertiban ODGJ atau PGOT pengangguran, dan orang terlantar ada laporan dari bidang masing-masing ada setelah yang sekarang ini fenomena di bulan puasa itu kan banyaknya PGOT dan ODGJ yang pengamen mereka terlantar masuk pengaduan kepada WA1WP ada telepon ada ya kita jemput pelakangan kemudian juga ada yang ODGJ nya yang karena gangguan jiwanya juga sama setiap bulan ya setiap kegiatan kita laporkan kepada bupati pimpinan dan sebagainya baik pak terima kasih pak ngopi terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya 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 ya